Intro Saudara-saudariku yang terkasih Hari ini Jumat 27 Januari 2023 Saya Romosika dari Parogi Santo Stefanus, Surabaya Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Kerajaan surga seumpama orang yang menabur benih Benih itu tumbuh namun orang itu tidak tahu Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa Marilah kita berdoa Alah Bapak sumber iman kepercayaan Kami mohon iman akan sabdamu Dan resapkanlah ke dalam lubu hati kami Janjimu akan memberi kehidupan Agar kami menjadi orang yang berkenan di hatimu Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang hidup dan berkuasa Bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus Alah sepanjang segala masa Amin Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu Inilah Injil suci menurut Markus Dimuliakanlah Tuhan Markus 4 ayat 26 sampai dengan ayat 34 Pada suatu ketika Yesus berkata Beginilah halnya kerajaan Allah Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah Malam hari ia tidur Siang hari ia bangun Dan benih itu mengeluarkan tunas Dan tunas itu makin tinggi Bagaimana terjadinya Orang itu tidak tahu Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah Mula-mula tangkai lalu bulir Kemudian putir-putir yang penuh isi pada bulir itu Apabila buah itu sudah cukup masak Orang itu segera menyapit Sebab musim menuai sudah tiba Yesus berkata lagi Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah Memang biji itu yang paling kecil Daripada segala jenis benih yang ada di bumi Tetapi apabila ditaburkan Ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya Dalam banyak perumpamaan semacam itu Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai Dengan pengertian mereka Dan tanpa perumpamaan Ia tidak berkata-kata kepada mereka Tetapi kepada murid-muridnya Ia menguraikan segala sesuatu Secara tersendiri Demikianlah sabda Tuhan Terbujilah Kristus Saudara-saudariku yang terkasih Hidup kita berhasil Bila kita menyadari bahwa Janji Tuhan mempunyai nilai yang takkan binasa Betapapun usaha insani kita Kerajaan Allah berkembang atas dayanya sendiri Kita memiliki iman dan berkat iman Memperoleh hidup Sudara-saudariku yang terkasih Maka di dalam kehidupan kita Nggaklah terus kita mendengarkan sabda Allah Berdoa berdasarkan sabda Allah Usaha yang kita lakukan Pastilah akan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi banyak orang Dengan berdoa Dengan mendengarkan sabda Allah Proses pertumbuhannya Allah sendiri Yang memberikan kekuatan di dalam diri kita Dan kita digerakkan untuk mewujudkan Buah-buah kebaikan Terutama untuk kesejahteraan banyak orang Sukacita, kegembiraan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran Teruslah hendak kita lakukan Supaya kita semakin menampakkan Kerajaan Allah di dalam kehidupan bersama Marilah kita berdoa Allah Bapak sumber kebahagiaan kami bersyukur bahwasannya Engkau telah memulai Membuka kedamaian di tengah-tengah kami Melalui Yesus sabdamu yang terpercaya Kami mohon Semoga kami selalu setia dalam kata dan karya Mengingat kebahagiaan umat manusia Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami Amin Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Semoga Allah yang Maha Kuasa Memberkati Saudara sekalian Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Saudara-saudariku yang terkasih Pergilah Ibadat sabda sudah selesai Syukur kepada Allah Terima kasih Terima kasih.